Selain tetap memperlakukan tilang etelik, jajaran saat lantas Polres Temanggung akan memperlakukan tilang manual dalam operasi keselamatan lalu lintas tahun 2023. Dalam operasi tersebut, Polres Temanggung akan menerjunkan setidaknya 75 personil gabungan. Sebagai tanda dimulainya operasi keselamatan lalu lintas 2023, pagi tadi di apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi di halaman Mapolres Temanggung, Dalam operasi yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan, Polres Temanggung menerjunkan 75 personil gabungan. Para petugas ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik yang rawan pelanggaran lalu lintas dan juga ke sejumlah sekolah serta tempat keramaian. Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, kegiatan operasi lalu lintas tersebut akan menerapkan dua skema, pre-entif dan preventif. Para petugas nantinya akan memberikan himbauan ketertiban lalu lintas dan juga penindakan bagi pengendara yang masuk kategori pelanggaran lalu lintas berat baik secara edle maupun manual. Operasi keselamatan tahun 2023 juga memprioritaskan terhadap delapan pelanggaran lalu lintas. Di antaranya menggunakan handphone saat mengemudi, tidak menggunakan safety belt, melawan arus lalu lintas serta kendaraan yang mengganggu kenyamanan lingkungan seperti kenalpot brong dan pelanggaran lainnya. Selamatan Candi 2023 ini adalah dalam rangka cipta kondisi, dalam rangka menghadapi lebaran cipta kondisi di bidang lalu lintas. Ada pun kegiatannya dalam operasi yang dilaksanakan selama 14 hari oleh 75 satgas yang ada di Pores Temangkung ini, yang 40% adalah kegiatan pre-entif. Pore-entif itu bisa himbowan, pembagian lift flat, pemasangan banner, pemberian pembelajaran tentang kelalu lintasan ke sekolah-sekolah. Itu yang pre-entif. Sedangkan preventifnya adalah ketika itu pelanggaran kecil dan mungkin orang itu hilap, maka yang dilakukan oleh Pak Polisi Lalu Lintas dan Satgas ini adalah memberikan teguran tertulis. Teguran ini tidak berimbas apapun, dalam arti tidak kena denda, kemudian tidak masuk dalam e-telai dan sebagainya. Itu pre-entifnya. Namun di sisi lain juga kalau sudah mokong, kemudian kelihatan pelanggaran itu disengaja dan sebagainya, itu ada 20% dari operasi ini adalah penegakan hukum. Operasi kali ini juga sebagai pendidikan masyarakat lalu lintas yang mampu mewujudkan rasa simpati masyarakat kepada Polri, khususnya Polantas, dan mengedukasi masyarakat agar menciptakan kamsel tipkar lantas. Dian Setiawan, Temanggung TV